8 Makanan Kucing Himalaya Beberapa kalangan mungkin sudah tidak asing lagi dengan jenis kucing satu ini, dikarenakan memang di Indonesia sendiri sudah cukup banyak orang yang memeliharanya. Namun, sedikit saja akan dibahas mengenai kucing tersebut, di mana ini pada dasarnya masuk ke dalam keluarga Persia juga. Karena memang, kucing Himalaya ini merupakan hasil persilangan yang dilakukan antara kucing Persia dengan kucing Siam. Tujuan dari persilangan yang dilakukan itu yakni untuk mendapatkan bentuk tubuh sama persis seperti kucing Persia, sedangkan untuk pola warnanya diharapkan bisa sama seperti kucing Siam. Dengan demikian, bisa didapatkan kucing dengan tampilan baru dan tentu saja lebih menarik jika dibandingkan dengan kucing Persia biasanya. Namun terkadang beberapa kalangan malah kurang suka dengannya, sebab tampilannya yang kurang cerah dan bulunya juga cukup berbeda. Untuk Anda yang tengah memelihara atau mungkin masih sekedar rencana dalam memelihara kucing Himalaya ini. Alangkah lebih baik jika mengetahui terlebih dahulu makanan kucing Himalaya agar bisa mengerti dan paham, apa saja sih makanan kucing yang baik untuk diberikan terhadap kucing lucu satu ini. Berikut daftar makanannya. Pertama, Origin Cet dan Kitan. Jenis makanan pertama ini merupakan makanan instan terbaik yang bisa diberikan terhadap kucing Himalaya. Itu dikarenakan terdapat kandungan protein lebih dari 40% yang membuat kucing makan sedikit saja sudah merasa kenyang. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir kalau hewan peliharaan lucu ini kegemukan, sehingga tidak bisa aktif kalah diajak bermain. Kedua, Meri Purpek Distro Grain Free Morsels Tuna Nikois. Makanan selanjutnya memiliki kandungan protein tinggi yang berasal dari daging berkualitas, serta memiliki antioksidan yang baik, sehingga ketika kucing Himalaya ataupun jenis kucing lain memakan Meri, daya tahan tubuhnya akan menjadi lebih bagus lagi. Selain itu, makanan ini juga memiliki kandungan omega yang membuatnya bisa lebih baik dalam merawat kulit dan gulusi kucing tetap terjaga dengan indah. Kemudian, di dalam makanan ini juga terdapat kandungan yukasidigera yang memungkinkan bau kotoran kucing terminimalisir. Ketiga, Kit Chat. Ini merupakan jenis makanan basah yang dianjurkan digunakan sebagai makanan pengganti alias selingan saja. Dikarenakan memang kalau kebanyakan makanan yang demikian, tidak baik untuk si kucing itu sendiri. Kit Chat tidak mengandung biji ataupun bahan pengawet dan pewarna, sehingga aman untuk hewan peliharaan Anda. Kemudian, makanan ini juga memiliki kandungan omega 3 dan 6 yang bisa menjaga kesehatan jantung, kulit, serta bulu kucing Himalaya dengan baik. Keempat, Blackwood. Untuk Blackwood ini memiliki kandungan protein 33% dan lemak 21%, sehingga lebih disarankan untuk dikonsumsi oleh anak kucing yang tengah dalam pertumbuhan. Selain itu, makanan ini juga tidak masalah dimakan oleh kucing hamil, lantaran memang tidak mengandung bahan produksi yang membahayakan. Kelima, Fitakraf. Makanan ini jenisnya yakni liquid atau cairan, sehingga kucing akan lebih mudah untuk memakannya. Lebih mudahnya lagi yaitu, Fitakraf sudah dalam takaran sacet 1x makan, sehingga tidak akan ribet dalam memberikannya terhadap kucing Himalaya Anda. Makanan ini sendiri juga terjamin aman bagi kucing, lantaran bebas pengawet, perasa, ataupun pewarna buatan. Keenam, Keju. Dan agar tidak makan makanan instan saja, Anda dapat memberikan bahan keju sebagai makanan sampingannya untuk menjaga kondisi dan rasa bosan kucing Himalaya. Perlu diketahui bahwa keju ini menjadi salah satu jenis makanan yang disukai oleh kucing jenis tersebut, dan pastinya bisa tetap memberikan kesehatan terhadap sang kucing untuk keju sendiri. Hal itu karena memang adanya kandungan seperti vitamin B2 yang dapat menjaga kekebalan tubuh kucing. Ketujuh, Ikan. Bukan cuma kucing Himalaya saja, melainkan ikan merupakan makanan favorit semua kucing. Protein dan asam amino yang ada pada ikan sendiri dapat membantu pertumbuhan kucing dengan baik, terutama bagi yang masih berumur 2 bulan. Namun, pemberian ikan terhadap kucing Himalaya tidak diperkenankan banyak-banyak lantaran bisa membuat vitamin E yang dibutuhkan oleh hewan peliharaan Anda ini tidak terpenuhi. Setidaknya berikan 2 eggs dalam seminggu saja, untuk menjaga keseimbangan gizi kucing serta mencegah rasa bosan dari makanan utamanya. Kedelapan, Daging. Hampir sama dengan ikan, cuma bisa dikatakan daging menjadikan kucing Himalaya lebih aktif serta mampu meningkatkan nafsu makannya juga. Bukan cuma daging ayam, melainkan daging sapi ataupun kelinci juga dapat diberikan terhadap kucing untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Namun, pemberian daging ini juga tidak disarankan terlalu banyak, sebab kalau sudah terbiasa dengan daging akan cukup membahayakan terhadap mentalnya. Itulah 8 jenis makanan kucing Himalaya yang bisa Anda berikan untuk menjaga kesehatan tubuh, bulu, dan aktivitasnya dengan baik. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, Miaw! Terima kasih telah menonton!